Inviting, and accepting, or declining Setiap negara memiliki kehasan masing-masing Setiap negara juga memiliki suatu hal yang unik yang menjadi daya tarik tersendiri Apalagi suatu ketika, ketika Anda menjadi seorang profesional muda lalu mendapat kunjungan dari tamu luar negeri Apa yang akan Anda lakukan untuk membuat mereka merasa nyaman, comfortable, dan merasa disambut dengan baik? Salah satunya adalah memberikan mereka kesempatan untuk berkunjung di tempat-tempat menarik Misalkan ya, di Malang, ada kampung tridi, kampung wisata, kampung edukasi Yang menjadi ciri khas kota Malang Maka kita bisa mengajak tamu kita dari luar negeri untuk mengenal tempat kita lebih dalam Sehingga menjadi merasa nyaman saat berkunjung Tentu saja itu akan berdampak Bagaimana kesan mereka saat mengunjungi Anda? Apakah disambut baik atau tidak? Atau tidak dianggap sama sekali bahkan? Oleh sebab itu, disini kita belajar bagaimana mengajak mereka untuk menikmati pemandangan tempat tertentu Untuk menghibur mereka Dan bagaimana cara menerima atau menolak ajakan dengan sopan? Coba Anda amati gambar-gambar disini Ada empat gambar yang mendeskripsikan aktivitas yang berbeda-beda Ada yang menonton olahraga di stadion Ada juga yang sedang menonton pertunjukan seni musik Ada yang bermain tenis Dan ada juga yang bermain golf Setiap negara memiliki perbedaan Ada yang mereka sangat gila bola Ada yang mereka sangat menunjukkan musik Anda bisa melihat beberapa gambar disini Nah sekarang kita langsung menuju ke halaman 17 ya Page 17 There you are You're gonna see host and visitor Disitu, disini ya Anda akan melihat sebuah flowchart yang menggabarkan tentang dialog antara profesional dan tuan rumah Bagaimana sebuah pertemuan bisnis berlangsung meski tidak terlalu formal Dan tidak terlalu non-formal juga Jadi tengah-tengah non-formal Nah disini hostnya Adegannya adalah Biasanya Ketika Sang tamu datang Host lah yang bertanggung jawab untuk menanyakan As your visitor if he or she has tried to local Cousin Disini alur Saat mengajak tamu internasional kita untuk keluar Salah satunya dengan mengajak tamu Menonton Apa Mencicipi makanan khas lokal Have you ever tried sati? Kalau mungkin belum pernah merasakan sati Have you ever tasted sambal goreng pedas? Mungkin belum pernah merasakan pedasnya khas makanan Indonesia Apalagi khas Kota Malang And the visitor would respond Say no Apabila Anda ingin menolaknya Anda bisa berkata Oh tidak Tapi dengan cara yang sopan Anda bilang Oh but I've heard it is very good Jadi meskipun Anda menolak Anda tetap memuji makanan itu Sehingga Tidak menyinggung perasaan Sang pengundang Misal Anda yang menjadi visitor Lalu bagaimana jika Kemudian Visitor tersebut Setelah diajak Mencoba makanan khas Tapi dia tidak mau Anda tidak masalah Atau mungkin Apabila sang visitor setuju Maka Anda bisa menjelaskan Seperti apa sih Kekhasan makanan itu Lalu kemudian Jika Anda visitor Maka Anda berkomentar Bisa memberikan komentar Oh such nice Oh such spicy Such sweet food Etc Setelah itu Host bisa menawarkan Restoran terbaik yang ada disitu Visitor menerimanya Host Merespon dengan bagus Dan menanyakan If Are you like Do you like fish Apakah Anda suka fish Jika iya maka Tell them yes And you may say I've heard that the fish In your town Is very good Saya dengar Ikan di kotamu Sangat enak Atau mungkin I heard that The quality of meatball In your hometown Is very tasty Saya dengar Bakso di kota Anda Sangat enak Nah komentar Jangan lupa Make a good comment And then For the host Confirm this view Meresponnya Meresponnya Yes it is Malang Is so famous For meatball Malang terkenal Dengan Bakso nya Even Someone running For Meatball Running around Houses To sell meatball It is Comparable With Restorant Jadi Bagaimana Anda Mengatakan Bahwa Meatball itu enak Mengkonfirmasinya Kemudian Anda bisa menawarkan Kita akan ketemu Di hotel ya Lalu Merespon Oke Jangan lupa Tanyakan Waktunya What time Are you coming To my hotel Nah Si host bisa Menawarkan Waktu yang terbaik Antara Setuju Dan tidak Setuju Anda bisa menjawabnya Di bagian sini Lalu kemudian Mengkonfirmasinya Mengkonfirmasikan Dan berakhirlah Conversation Seperti itulah Pada intinya Flowchart ini Hanya untuk Memberikan Anda Gambaran Bagaimana Cara berkomunikasi Dengan visitors Cara menyebut Baik mereka Intinya You pay a lot Of attention To their Well-being And to their State of emotion To make sure They feel Comfortable Doing along In this town Is going to be